Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Komitmen pemerintah kota Banjar Baru untuk menyediakan fasilitas publik yang murah dan bermanfaat, salah satunya diwujudkan dengan pembangunan RTH Taman Pintar di Jalan Panglima Batur, kota Banjar Baru. Wahana Bioskop Misbar atau Gerimis Bareng merupakan proyek kerjasama antar pemerintah kota Banjar Baru dengan BKRAP RI sebagai wadah hiburan yang terjangkau masyarakat dengan konsep bioskop terbuka. Mengawali uji coba menonton film di Misbar, Rumah Jomblo menjadi film perdana yang diputar di tempat ini. Film pendek dengan durasi satu jam ini menjadi sarana memperkenalkan kota Banjar Baru ke masyarakat serta menunjukkan anak muda Banjar Baru punya bakat beradu peran. Dalam film pendek tersebut, penonton disuguhkan tempat wisata menarik di kota Banjar Baru seperti Danau Seran, Kampus ULM, Kampung Pelangi, Kampung Pejabat, dan lainnya. Kedepannya diharapkan kehadiran Misbar ini makin mendorong industri kreatif perfeleman di kota Banjar Baru, bahkan di Kalimantan Selatan. Pemutaran perdana film Rumah Jomblo. Rumah Jomblo, satu karya yang pemainnya adalah orang Banjar Baru semua yang berjerita sekaligus mempromosikan tempat-tempat pariwisata di kota Banjar Baru. Malam hari ini kebetulan kita menguji coba Misbar pertama kali dan insya Allah, insya Allah nanti peresmian, sebelum peresmian kita coba putar perdana ini. Nah minggu depan kita merencanakan untuk peresmian, artinya kondisinya sudah siap dan cukup layak. Harapannya ini merupakan tempat atau wadah kreatifitas anak-anak muda Banjar Baru dan Banwa, Kalimantan Selatan. Jalan dengan baik produksinya karena dibantu oleh kawan-kawan semuanya lokal, orang Banjar Baru. Ternyata anak-anak di Banjar Baru kreatifitas yang tinggi, kemudian mereka memiliki bakat dan potensi besar dalam dunia perfeleman. Ini harus kita pertahankan, kalau perlu ditingkatkan ke depan, tidak hanya berhenti di satu film ini, tapi mudah-mudahan nanti akan bisa terus dan terus kota Banjar Baru mencetak, membuat film-film yang baru lagi. Selain misbar, Taman Pintar ini juga memiliki beberapa wahana, seperti area skatpak, sarana pembelajaran di antaranya, miniatur tata surya, peta dunia, rumus matematika, konversi satuan matematika, atom, dan molekul. Ahmad Ramadhani, Banjar TV